Maret 2011, Chris Dayanti dan Raul Lemos resmi menikah. Setelah melewati problematika yang susul-menyusul, tapi rupanya perjalanan rumah tangga mereka tidak selamanya tenang. Sisa persoalan dari rumah tangga yang lama dengan anak Hermansyah masih membayang Yanti. Terutama saat ia hendak menjual rumah mewah di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Udah lama rumah Radio Dalam ingin dijual karena memang setelah saya bercerai sama anak, anak itu masuk jadi harta bersama kan? Jadi akan lebih baik kalau secara adil kami bagi rata. Soal rumah hanya satu dari serpihan persoalan yang tersisa dari masa lalu. Yang lainnya, Yanti dihadang kenyataan bahwa ia masih mencicil Ruko yang ditempati anang dan anak-anaknya. Ya Ruko sampai sekarang saya masih cicil. Ya jelas lah keberatan. Jadi saya kan nggak bisa membawa hutang saya ke perkawinan saya sekarang. Jadi saya harus lunasi gitu. Awal pernikahan, KD dan Raul memang diwarnai banyak persoalan pelik. Seperti ada persatruan yang mustahil diakhiri. Selalu ada bahan untuk dipersoalkan. Sosial media ikut memberi sengkarut hubungan KD Raul di satu pihak dengan anang dan anak-anaknya di pihak lain. Yang harus digarisbawahi bahwa jangan memancing di air teru. Kalau yang namanya sosial media itu semua orang bisa akses. Semua orang juga bisa bikin. Sampai sekarang yang namanya Chris Dain itu ada 30. Karena Raul itu sedih dan kecewa. Karena dibilang dulu menjual rumah radio dalam. Kalau jual rumah radio dalam itu 7 miliar, 3,5 miliarnya langsung diterima sama anang. Jadi nggak ada buat bayar hotel mulia. Tapi persoalan paling rumit yang harus dihadapi KD adalah sikap Aurel, putri sulungnya yang meradang. Raul Lemos bahkan sempat tidak tahan menghadapi kemelut yang seolah sili berganti datangnya. Sebenarnya masalahnya gini. Itu kembali kepada orang-orang tersebut. Makanya saya udah katakan sama istri aku. Aku nggak pernah mau terlibat dalam perusahaan mereka. Saya yakin istri saya sama mantan suami itu punya keinginan, punya niat yang baik lah untuk bisa sama-sama membesarkan anak-anak. Itu yang terpenting. Dan aku udah pernah bilang, awal sama Jel kayak kakak. Aku udah 17 tahun, kakak boleh memilih loh. Kan hak asum memang di mas anang, tapi umur 17 boleh memilih. Kakak boleh memilih kok. Ya nanti aku milih kok, tapi aku sekarang masih di sini. Nanti aku milih tenang aja. Gitu terus kalau diajak ngomongan, bercanda terus gitu. Jadi yaudah. Lalu apa yang membuat KD sempat dijauhi Aurel? Terima kasih. Terima kasih telah menonton!